Halo sahabat katolik ukrain dimanapun kalian berada Shalom Dominus Noviskum Bincang-bincang kita pada hari ini Tentang MSC MSC merupakan salah satu tarekat di dalam gereja katolik Yang memiliki pengaruh yang begitu luas Terhadap perkembangan atau kemajuan gereja katolik Terlebih khusus gereja katolik di negara Indonesia Nah, hari ini kita sudah kedatangan Pastor Ardi Watuseke MSC Beliau merupakan salah satu pastor atau imam dari tarekat MSC Atau misionaris hati kudus Yesus Halo Pastor, apa kabar? Halo teman-teman, dimanapun anda berada Senang bisa berjumpa walaupun dalam media ini Semoga kita semua menyakin dan tetap menyadari panggilan kita Kita adalah misionaris Nah, teman-teman yang terkasih Saya dibantu oleh Putra Untuk merayakan dan bersyukur sekaligus menyelarakan 100 tahun MSC di Pulau Sulawesi Saya melayani di Seminari Menengah Santo Francisco Oh iya, Pater Tanggal 2 September yang lalu Kita memperingati sebagai 100 tahun masuknya tarekat MSC Khususnya di Pulau Sulawesi Dimana Pulau Sulawesi ini memiliki Dua keuskupan gereja katolik Yaitu Keuskupan Manado Yang mencakup Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah Dan yang terakhir Keuskupan Agung Makassar Yang mencakup juga tiga provinsi Yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan Nah, Pater Mungkin diantara bapak ibu atau umat Yang mengikuti bincang-bincang kita Ada yang belum mengenal MSC itu seperti apa? Nah, Pater MSC itu apa sih? Nah, MSC itu adalah sebuah kongregasi Kami bagian dari kongregasi atau pereka itu Kami adalah sebuah kongregasi religius Berlarat internasional Kepausan Yang terdiri dari para brother dan imam Dipanggil untuk menjadi misionaris-misionaris cinta Allah Dalam hati yang manusia Kami dikenal dengan singkatan nama kami MSC Misionari Sakratisimi Koris Misionaris hati kudus Tentu saja maksudnya adalah Misionaris Misionaris hati kudus Yesus Semangat kami Semangat kami sebagai MSC ialah Dikasih 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 MSC Dikasih 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 Jaya Dikasih Dikasih Sumsel Dikasih 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 Raja Kota Mubanggung itu dilayani oleh MSI yang kemudian reksa pastoralnya diserahkan kembali kembalikan lagi ke uskupan Manado dan dilayani oleh Imam Nisusant sedangkan di Palu di Kepi Kepan Palu itu kami melayani paroki Santa Maria Palu itu yang ada di Kepi Kepan Manado, oh iya saya lupa lagi Kepi Kepan Nusa Utara itu kami hadir di paroki Siau itu kurang lebih mohon maaf kalau seandainya ada yang kelepasan kemudian di keuskupan Agung Makassar kami hadir di paroki Memajang dan paroki Seluampak, paroki Memajang di Kota Makassar sedangkan paroki Seluampak itu di Kabupaten Nugutara ya kurang lebih begitu kehadiran kami baik di paroki maupun karyawan parokial di Pulau Sulawesi nah Pater lebih spesifik lagi kita akan bertanya kepada Pater khusus untuk MSC karyanya di Provinsi Sulawesi Utara nah di Provinsi Sulawesi Utara itu kan Pater seperti yang kita ketahui MSC kebanyakan imamnya itu ada di paroki salah satunya di Kota Manado khususnya di paroki Ratu Rosari Suci Tuminting dan paroki hati kudus Yesus Karombasan nah kira-kira Pater bisa gak sih MSC itu melayani di luar paroki-paroki yang ada di Kota Manado tersebut misalnya mereka melayani di paroki Kristus Raja Kota Mabagu tentu saja kami bisa melayani sejauh diminta sejauh diundang sejauh kami bisa melayani juga tentu saja dengan izin dari pastor paroki setempat tetapi untuk reksa pastoral di paroki tertentu itu ada kerjasama dengan uskup-uskup contohnya uskup Manado konsenyor tolik untuk MSC meminta kami untuk hadir di semua kebikirkan untuk memberikan semangat sekaligus mewarnai spiritualitas di kebikirkan itu maka dulu yang sebenarnya dilayani sudah sekian lama oleh imam disesan yaitu paroki santai rosanelima gondano maka kami diminta hadir lagi di kebikirkan gondano mengapa saya mengatakan lagi karena dulu sebelum ada imam disesan seluruh karya parokial dari keuskupan Manado sampai bahkan keuskupan Agung Makassar itu dilayani oleh para MSC kemudian nanti ada sejarahnya bisa teman-teman berhasil sendiri keuskupan Agung Makassar akan dilayani oleh para misionaris CICM sedangkan MSC berkonsentrasi di wilayah Sulawesi utara Sulawesi yang menjadi wilayah keuskupan Manado dengan semakin berkembangnya keuskupan Manado dari kehadiran imam-imam disesan semakin banyak semakin mandiri juga keuskupannya maka bukan lagi keuskupan ini bukan lagi suatu daerah misi malah dengan kerja yang mandiri maka kehadiran MSC itu perlu apa namanya penyesuaian kami hadir bekerja sama dengan yang lain untuk menjalankan reksa pastoral di keuskupan ini nah karena itu jangan kembangkan Bapak Uskup jangan kembangkan Bapak Uskup dan keuntin kami provinsial kami dan dewanya apakah kehadiran MSC masih perlu di parogi atau perlu dipindahkan ke parogi lain itu tergantung dari situasi saman dan keunturan-keunturan baru yang harus kami jawab ya sahabat katolikuk keren bincang-bincang kita pada sesi yang pertama ini sampai di sini jangan lupa saksikan di bagian keduanya shalom dan terima kasih Tuhan memberkati saya berasal dari seminari Agustin kemohon itu kelas persiapan atas setelah saya lulus SMA saya masuk ke situ kemudian membaca banyak hal semakin juga merenungkan panggilan SMA aku percaya Tuhan Rok Kudus keindahan katolik yang kudus bersyukur Tuhan para Kudus pengabungan kosa kebangkitan rada keilangan kenapa amin Terima kasih.